Supporter Australia tuntut sang pelatih dipecat, supporter ASEAN banggakan Indonesia. Fakta lain keberhasilan skuad Garuda tahan imbang Australia, tahan imbang tim langganan Piala Dunia, STY jungkir balikan prediksi di media asing. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Australia tuntut sang pelatih dipecat, supporter ASEAN banggakan Indonesia. Gebrakan tim NAS Indonesia menahan imbang tim unggulan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, turut mengundang komentar dari sejumlah supporter Asia Tenggara. Mereka mengapresiasi pencapaian tim NAS Indonesia yang dua kali menahan imbang negara favorit ke Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Selamat Indonesia, ucar pendukung Brunei Darussalam. Sangat bagus Indonesia, tukar supporter Kamboja. Meskipun Indonesia bermain parkir bus, tapi kalian banyak diberi pujian karena mendapatkan poin dari pertandingan ini, tulis supporter Vietnam. Supporter ASEAN itu bahkan merasa takjub dengan performa keeper andalang Sintayong Martin Pas, yang kembali menunjukkan performa impresif. Di laman komentar penggemar Asia Tenggara, bahkan ada netizen asal Irak, yang turut memberikan support meski tim NAS Indonesia belum meraih kemenangan perdana. Menariknya dikutip dari kolom komentar unggahan akun X at the ASEAN Ball, masih banyak netizen Malaysia yang kepanasan melihat aksi squad Garuda. Namun yang tak kalah panas, kegagalan Australia meraih poin penuh atas tim NAS Indonesia, turut membuat supporter mereka memberontak. Dikutip dari akun X resmi tim NAS Australia, yakni Ed Sokeros, banyak supporter mereka yang malu lantaran gagal mengalahkan tim NAS Indonesia, yang hanya duduk di peringkat 133. Supporter Australia pun tampak kecewa dengan negaranya yang tak bisa bangkit lawan squad Garuda. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menginginkan sang pelatih Graham Arnold segera dipecat. Jika dipecat, taktik Sintayong kembali memakan korban usai pelatih rival seperti Pak Hang Seo, Philippe Trozier hingga Kim Pan Gon gagal bersaing. Bahkan Roberto Mancini pun dirundung kabar mundur usai gagal beraih kemenangan atas tim NAS Indonesia di pertandingan perdana beberapa hari yang lalu. Fakta lain keberhasilan squad Garuda tahan imbang Australia. Pertama, Strike bermain dalam kondisi cedera. Rafael Strike turun sebagai target man selama satu babak di pertandingan ini. Namun usahanya masih belum menemui hasil. Pemain Ando Denhaq itu tak mampu merobohkan lini pertahanan Australia. Ia pun ditarik keluar di awal babak kedua dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Menariknya, ternyata Strike bermain dalam kondisi cedera. Hal itu diakui Sinta Yong yang membocorkan bahwa Strike mengalami masalah pada kakinya usai menghadapi Arab Saudi di laga perdana. Kedua, Langkah Bersejarah Bagi FIFA Keberhasilan tim NAS Indonesia ini meraih satu poin dari Australia ternyata mendapatkan apresiasi dari FIFA, yakni lewat akun media sosialnya. Asosiasi sepak bola tertinggi dunia tersebut menilai bahwa skuad Garuda kembali menorehkan langkah bersejarah. Ini bukan pertama kalinya FIFA memuji tim NAS Indonesia. Beberapa kali pujian pun dilayangkan seperti saat meraih poin melawan Arab Saudi. 3. J.I.Zes bahwa tim NAS Indonesia tak terkalahkan Catatan menarik ditorehkan Kapten tim NAS Indonesia J.I.Zes. Bersama Itzes, skuad Garuda sama sekali belum menelan kekalahan. Rinciannya ialah dua kemenangan atas Vietnam dan Filipina serta hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Kualitas Bang J sebagai efek Serie A itulah yang membuat lini pertahanan skuad Garuda sangat kokoh. Bersama Martin Paz, J.I.Zes mampu mengkoordinasikan lini belakang dengan baik. Kini tinggal kreativitas dan ketajaman lidi depan yang perlu diasah untuk membawa tim NAS Indonesia bersaing padalah kelanjutan putaran ketiga nantinya. Tahan imbang tim langganan Piala Dunia ST jungkir balikan prediksi media asing. Sintayong berhasil membawa tim NAS Indonesia kembali menjungkir balikan prediksi media-media asing. Hal itu terbukti ketika media asal India yakni Spotskida memprediksi anak asus Sintayong akan kalah dengan skor 0-2 dari Australia. Sementara Spotskida membuat prediksi yang lebih meremehkan Indonesia, di mana media Inggris ini menyebut Garuda akan dicukur Australia 3 goal tanpa balas di hadapan puluhan ribu supporternya. Namun skuad merah putih pada akhirnya mampu menjungkir balikan prediksi-prediksi itu, lantaran berhasil menahan imbang Australia 0-0. Ini bukan kali pertama tim NAS Indonesia berhasil mematahkan prediksi media-media asing di putaran ketiga kualifikasi. Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebelumnya, JSS dan dawan-kawan juga melakukan hal serupa dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 yakni dalam match day pertama. Hal yang sangat luar biasa mengingat keduanya merupakan tim langganan Piala Dunia. Sintayong pun merasa puas dengan perjuangan pemain dalam dua laga ini. Semua pemain baik yang tampil maupun yang cadangan sama-sama berjuang saat latihan dan pertandingan. Pada laga lawan Arab dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus. Secara pribadi, saya merasa puas dan apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua. Para pemain sudah bekerja keras, sekarang kami hanya bisa menatap ke depan dan tim mau tidak mau harus berkembang terus. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain, kata Sintayong. Tim Merah Putih pun akan kembali beraksi pada judai internasional bulan depan dengan menghadapi partai UW beruntut melawan Bahrain dan China, yakni dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam jumpa pers setelah pertandingan lawan Australia, Sintayong mengaku belum memikirkan lebih jauh. Yang pasti Sintayong akan melakukan yang terbaik agar terus meraih poin. Terima kasih sudah menonton!